Intro Mirsa masih setia bersama kami di sore hari ini Nah Pak Aldin tadi menjawab nih Pak Sebelumnya tadi Pak Mahdi juga menjelaskan Hoax yang banyak terjadi adalah di Indonesia Nah ini apakah karena Indonesia ini dikatakan Negara yang belum berkembang Karena hoax ini tidak akan terjadi Di negara yang kondisi politiknya itu stabil nih Pak Tanggapan Anda seperti apa nih Pak dari wartawannya sendiri Mungkin dalam hal ini mungkin Ada sisi lain saya kurang sependapat ya Seperti apa? Misalnya Itu Misalnya Perang Irak Itu kan bukan di Indonesia Politik di Yang memainkan itu kan Amerika gitu Waktu itu ada tim datang Kesana bahwa Irak itu punya Senjata pengusrah Ternyata hingga hari ini tidak terbukti Tidak ditemukan Nah pemerintah Sadang Mursuit Kan hari ini kan sudah tenggelam Berganti gitu Artinya yang memainkan itu memang Orang-orang penguasa Jadi Hoax ini ada di mana-mana Tergantung Kita Yang menyikapinya gitu Oke Sebagian besar benar-benar bahwa Di daerah-daerah yang Negara-negara yang kurang stabil Ya Indonesia ini tidak stabil karena Karena kan ada event gitu ya Ada event lima tahunan ya Datang hadir mewarnai kan seperti itu Jadi Hoax itu memang Di mana-mana ada Memang sekarang lagi jaman Karena mudah Dimudahkan Ada Keinginan tertentu Setting tertentu Untuk Untuk menimbulkan keperangan Kekacauan Itu akibat dari Hoax Ya Nah Dalam konten Indonesia Dan Aceh Kemarin itu ada Survei menyatakan bahwa Aceh itu Ter Ter Berapa tertinggi gitu Hoaxnya ya Ya Kemungkinan karena Masyarakat mungkin Sangat bergairah Terlalu bergairah Mengikuti kontestasi Pilek dan Pilipres ini Sehingga Kemungkinan Ada partai-partai pendukung Dengan si A, si B Yang tidak suka dengan si B Si A Membuat Apa Konten-konten yang 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 bohong gitu ya Hoax itu bohong gitu ya Itu yang bisa menimbulkan Distabilitas ya Jadi Kembali lagi Ke apa Kerana Media Saya kira Salah satu Cara untuk Memfilter itu Masyarakat itu ya Dengan cara Mencari Masyarakat mencari Berita Dari media-media mainstream Saya anjurkan Seperti itu Ketika Media mainstream Media Media Apa Mesos Yang sudah Sulit dipertanggungjawabkan Kebenarannya Kembali lah Kembali ke Apa lagi Ke media mainstream Karena disitu Semua itu Terverifikasi Saya kira Jadi media itu Terverifikasi Ada data Ada fakta Kemudian Diverifikasi lagi Itu ada Ada istilahnya Sembilan Elemen Jurnalisme itu kan Ada verifikasi Kemudian Diulang lagi Konfirmasi Dan sebagainya Jadi Sehingga Masyarakat Ketika dia Membaca produk Berita-berita Apa Yang resmi Itu lebih bisa Diverifikasi Lebih murni Bahan Beritanya Ketimbang dari Hock Hock ini kan Semuanya Sifatnya kan Apa ya Memicu Ada memicu Kebencian Ada dari Satu sihat Senang kan Dengan Dengan Kelompoknya Kemudian Di pihak lain Sangat sakit Dengan Hock-hock Seperti itu Jadi Ini beradu sekarang Antara Hock A Dengan Hock B Tapi bukan Hock Pak Madi Anda juga Harus menambahkan Seperti apa Pendapat Anda Bahwasannya Akibat Destabilitas Politik Di Indonesia Sendiri Pak Berkaitan Tentang Ujaran Kebencian Ya Mungkin Seperti Kata Pak Aldin Tadi Bisa jadi Benar Mungkin Terlalu Semangatnya Kita kadang-kadang Memang Kalau kita Lihat di Aceh Ini Akan Bukan Lagi Pilpres Seperti Sedang Memilih Wali kota Saja Jadi Semangat Sekali Orangnya Padahal Nanti Kadang-kadang Seperti orang Bilang Siapapun Yang terpilih Juga Tidak terlalu Berpengaruh Besar Kepada Yang bertengkar Itu tadi Tapi Itu tadi Seperti Saya setuju Dengan Kata Pak Aldin Jadi Dewan Per Sendiri Itu Mencatat Ada 43.000 Situs Online Yang mengatakan Dirinya Sebagai Situs Berita Tetapi Dari 43.000 Itu Tidak sampai 300 Yang sudah Diverifikasi Yang sudah Diverifikasi Tidak sampai 300 Jadi Selebihnya Itu Tidak Terverifikasi Jadi Masyarakat Disinilah Perlu Harus Cerdas Dalam Memilih Memilih Media Yang Akan Dibaca Kalau Media Yang Tidak Terverifikasi Ini Sebenarnya Dia Belum Menjadi Karya Jurnalistik Sebenarnya Ketika Dia Menyebarkan Hoax Itu Bisa Dilaporkan Ke Polisi Tetapi Kalau Yang Sudah Terverifikasi Ini Melapornya Ke Dewan Pers Tidak Ke Polisi Karena Kalau Media Yang Sudah Terverifikasi Artinya Media Yang Sudah Benar Kita Katakan Dia Tentu Juga Tidak Sembarangan Menyebarkan Kabar Bohong Itu Karena Ada Dampaknya Juga Ketika Dilaporkan Ke Dewan Pers Nanti Juga Ada Masalahnya Juga Nanti Akan Ada Sanksinya Dari Dewan Pers Tetapi Kalau Yang Media Media Yang Belum Terverifikasi Itu Tadi Sebenarnya Mereka Ini Yang Harus Lebih Waspada Tidak Sembarangan Menyebarkan Berita-berita Yang Tidak Jelas Karena Bisa Dilaporkan Ke Polisi Memang Dia Media Tetapi Belum Terverifikasi Itu Masih Menjadi Urusan Kepolisian Masih Sama Seperti Media Sosial Kita Anggap Masih Sama Seperti Orang Menyebarkan Berita Melalui Facebook Itu Masih Ranahnya Polisi Karena Sekarang Banyak Seperti Pak Dikatakan Ini Pemilihan Presiden Sudah Milih Wali Kota Rame Di Facebook Seperti Itu Dan Dengan Adanya Dari Pihak Polresa Sendiri Bisa Memantau Masyarakat Boleh Membuat Aduan Pengaduan Aduan Dengan Caranya Akun-akun Yang Memang Sengaja Menyebarkan Wak Langsung Dilaporkan Ke Yang Persanggutan Sendiri Contohnya Facebook Unsubscribe Berge-Facebooknya Oke Nah ini Hati-hati Sekali Untuk Anda Para pengguna Biasanya Facebook Dan segala macam Instagram Juga Pak Aldin Apalagi Jika Untuk Situs Berita Yang Sudah Diverifikasi Ini Ketahuan Menyebarkan Berita Hox Ini Sudah Sangat Fatal Sekali Pak Aldin Untuk Bagaimana Seharusnya Sikap Para Wartawan Untuk Santun Mereka Memberitakan Sebuah Berita Di Tahun Politik Ini Pak Untuk Agar Ini Hox Ini Agak Meredam Ada Peraturan Dewan Pes Itu Sejarah Dengan Peraturan KPU Pusat Bahwa Wartawan Dia Independan Netral Itu Dalam Undang Pes Kode Eting Seperti Itu Ketika Ada Seperti Ini PBI Terutama Sudah Mengeluarkan Surah Kedaran Kalau Anda Misalnya Pengurus PBI Atau Katakan Wartawan Yang bergabung PBI Ketika Menjadi Konsestasi Apakah Pilek Dan Sebagainya Dia harus Minimal itu Dia harus Ini Bukan mundur Ya Renaktif Ya Dalam Periode Tertentu Pada Saat Kemudian Pengurus PBI Juga Seperti Itu Jadi Ketua PBI Kemudian Di antaranya Juga Menjadi Salah Seorang Tim Sukses Tim Sukses Saja Mereka harus Mundur Jadi Dia harus Mundur Dari Wartawan Sebenarnya Mundur Untuk Cuti Misalnya Dia minta Cuti 6 bulan Atau 1 tahun Saya Karena Saya Menjadi Tim Sukses Begitu Juga Wartawan Ini Sebenarnya Untuk Menghindari Informasi Yang Bias Kita Bilan Bias Bukan Hoa Karena Kita Bias Karena Terlalu Mendukung Terhadap Konsistasi Tertentu Makanya Wartawan Yang Bersangkutan Dia Tidak Beri Lagi Bertugas Menyanat Sebagai Wartawan Dia Jadi Dia Jelas Disitu Anda Harus Cuti Dalam Sekian Siang Lama Kemudian Ketika Selesai Proses Sukses Ini Dia Diperbolehkan Kembali Tapi Ada Juga Yang Media Yang Sangat Keras Ketika Dia Sudah Mengambil Sikap Dia Terjun Di Duna Politik Langsung Close Tidak Ada Lagi Permanen Jadi Dia Tidak Bisa Balik Lagi Dan Itu Ada Berapa Media Yang Dia Menyakubi Seperti Itu Jadi Jelas Kalau Memang Dia Harus Karena Wartawan Profesional Dia Tidak Boleh Lagi Disusupi Oleh Intrik Dan Sebagainya Ini Supaya Pembaca Pembaca Itu Dia Mendapatkan Informasi Secara Utum Bukan Karena Kepentingan Baik Ini Mewakili Pak Iskandar Juga Pak Madi Pak Aldin Silahkan Adakah Harapan Pesan Kepada Masyarakat Yang Sedang Menonton ACTV Ini Sebagai Media Yang Sangat Netral Dan Menyerupkan Fakta Sebenarnya Pak Jadi Kalau Menurut Saya Di Tengah Era Digitalisasi Hari Ini Semua Semua Orang Bisa Menjadi Wartawan Menjadi Wartawan Karena Itu Harus Bijak Kita Harus Arif Kita Menggunakan Teknologi Ini Karena Kalau Kita Salah Melangkah Salah Kita Menyikapi Itu Kita Berhadapan Dengan Dengan Hukum Terutama Undang-Undang ITE Yang Sangat Keras Saya Bilang Tadi Bahwa Perusahaan Saja Bisa Tumpur Bisa Bangkrut Apalagi Wartawan Apalagi Masyarakat Karena Itu Dalam Suri Yang Berbahagia Ini Kita Minta Kepada Pemirsa Jadilah Anda Sebagai Pengguna Media 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 SOS Yang Wijaksana Jadilah Anda Menjadi Pemret Atau Paling tidak Menjadi Redaktur Untuk Menstriksi Jadi Ketika Masyarakat Mau Memposting Sebuah Informasi Harus Dipikirkan Dampak Buruknya Kalau Memang Itu Informasinya Kontennya Hock Anda Tentu Akan Berhadapan Dampak Polisi Tapi Kalau Kemudian Ketika Anda Wartawan Anda Juga Ada Berhadapan Dengan One Pes Pertama Organisasi Media Seperti PWI Dan Anda Bisa Dicopot Apa Namanya Kewartawan Anda Jadi Banyak Pilihan Tapi Kalau Bagi Yang Apa Pemilih Akun Pemilih Media Sosial Atau Media Siber Yang Belum Memenuhi Standar Anda Memang Kita Harapkan Kita Himpong Untuk Segera Memenuhi Persyaratan Itu Paling Tidak Untuk Redaksi Itu Harus Harus Punya Kartu Utama Kartu Uji Utama Jadi Sehingga Anda Bisa Saya Kira Menghasilkan Karya-Karya Secara Profesional Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Dunia dan Akhirat Baik Terima kasih Banyak Bapak Aldin Bapak Iskandar Dan juga Bapak Madi Sukses ya Pak Sehat kembali Ya Pak Nah Pemirsa Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aldin Terakhir Pesan juga Cukup jelas sekali Terhadap Pelanggaran Dari Penyebaran Berita hoax Ataupun Ujaran kebencian Ini akan berhadapan Dengan ketiga orang Ini ya Pemirsa Baik Nah Untuk Adik-adik Juga yang masih Penggunaan Media sosial Ini juga harus Mendapat Pantauan Dari orang tuanya sendiri Bahwasannya Memang Untuk usia Anak-anak sekarang Usian anak-anak remaja Ini menjadi Sasaran empuk Dari semua Kegiatan Negatif Yang ada Di sosmed Ya Baik Terima kasih banyak Saya Agusti Ada pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk Anda semua penyirsa Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton